oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semua tentu baik-baik saja bukan ya di awal season ini kita akan menghadapi meta baru guys yaitu ada kita akan membahas formasi membahas learning ataupun rotasi dan di kesempatan kali ini gue akan membahas rotasi ataupun formasi formasi yang gue akan uji itu ada formasi 12211 dan formasi 131 guys sebelum melanjutkan videonya alangkah baiknya kalian semua tinggalkan like comment and subscribe ya oke guys welcome to gadget channel ya oke guys ini adalah gameplay dari formasi 122 guys ya ya di sini offline adalah Balmond kue Dimit dan Changi yang roaming-roaming dan dibawa ada Hanabi dan Zilong jadi pertama kita adalah clearing minion dan bermain aman ini gua random untung temennya ya agak-agak tahu maplah dan disini kita masih mengecil-ngecil ya dan tentunya sih bahwa terus kita rotasi ke atas kalau menurut gue sih 122 ini Dimit ini lebih mudah untuk rotasi ya guys dari formasi 122 ini dan disini ini pake gue canggih gue canggih guys jadi rotasinya itu juga lumayan cepet lah dengan skill 2 nya dan disini ada pertukaran line guys lo bisa lihat di map ada Balmond yang ada di mid dan gue mengepleng di atas untuk menggantikan Balmond dan di sini gua tukar line guys ini si Balmond nya juga pengertian ya guys dan ketika formasi langsung kembali guys 122 dan disini Balmond lagi-lagi membantu guys ini cukup seru sih ya tidak utah kalau yang di mid itu usahakan yang plus-plus seperti Khalid ataupun Zilong ataupun ya yang lain-lain lah dan disini kita menangkan war karena kita sudah unggul di awal ini disini kita selah itu parto Hai temen gue sih di formasi 122 ini terlebih unggul di daerah mid dan atas karena rotasi yang diberikan ini cukup lebih efisien daripada formasi yang lainnya ya guys jadi ketika ada yang solo di atas itu bisa bisa kita geng dan bisa kita ras guys disini kita cukup unggul jauh ya guys goldnya disini gua menggunakan Khalid ini cukup enak sekali ya si Raja Rejen ya Khalid ini ya guys ya kalau sudah begini sih sudah formasi sudah aca-acaan karena semua menghapus tour ya guys dan musuh pun agak kewalahan disini pun gua digeng oleh si Saber tuh masih bisa survive karena Khalid ini kan skill2 nya bisa Rejen ya guys ini cukup mengesalkan mengesalkan musuh lah pokoknya semua musuhnya semakin maju ya semakin kalah ya guys karena persentasenya cukup jauh sekali dan disini kita n juga menurut gue formasi 122 ini masih cocok digunakan di meta sekarang guys ya oke guys di formasi selanjutnya adalah formasi yaitu 1-1-2 ataupun 1-2-1-1 disini ada tamus yang menjadi offline si apa itu mata satu ini si cyclops di mid gua di bootland dan si Johnson dan si Mia ini sebagai seperti jungler ya guys seperti ya nantinya buat core lah ya menyanyainya dan seperti biasa gua masih keliring minion karena gue ini kan tank jadi belum dmg tidak dmg ngemen lah istilahnya dan disini gua rotasi ke tengah dan alhamdulillahnya kita mendapatkan kill dan setelah itu kita balik lagi dibawah dan disini ada Zuzhong yang masih menyelamatkan lainnya dan gua bersama Mia ada Uranus dan akhirnya kita bermain aman dulu dan gua menggunakan Flickr karena kan Uranus ini di awal sama di light game masih saja up ya dan usahakan kita mendapatkan turtle guys kalau di formasi 1-1-1-2 ini atau 1-2-1 berarti ini kalau ngeluk gue sih sedikit cenderung ke mid ya guys kalau di atas dan di bawah ini gua sih kurang tidak recommended karena ini apa itu istilahnya cornya ini ada berada di mid sedangkan di mid ini kan mengandalkan jungler ataupun buff dan mungkin hanya rotasi ke bawah ya kalau di formasi 1-2-2 itu mungkin malah bisa memperkaya gold guys kan metanya sekarang ini di bawah ini ada XP dan di atas ini ada gold lamp jadi kalau menurut gue kalau war di tengah ini menggunakan formasi 1-1-1-2 ataupun 1-2-1-1 ini ini memang apa itu efisien dan lebih kuat kalau di bawah sih gue juga recommended tapi kalau di atas ini kurang ya karena dari kornya ini cenderung ke bawah dan cenderung ke tengah jadi untuk war di tengah kita kita mungkin bisa menang dan disini kor kita mendapatkan maniac dan setelah itu formasi akan berubah ya guys karena sudah amburan-amburan tim musuh pun sudah kualan dan itulah gameplay dari formasi 1-1-1-2 dan satu-1-1-2 formasi selanjutnya adalah formasi dari meta yang sekarang yaitu 1-1-3 g informasi ini cukup biasa ditemukan di meta sekarang ini dan disini gue menempatkan Hilda sebagai offliner mid lancer dan gue dibawa bersama si Queen dan si mm dan ini kalau dari segi uang sih tak menurut gue sedikit unggul daripada musuh ya dan strategi ini cukup menekan di bagian bawah karena si Balmain ini kan hanya solo sedangkan kita ada tiga orang dan seperti biasa di awal kita mengambil minion kelomang minion dan dua dan di sini offliner sedikit bisa diandalkan dan sayangnya mid agak keolahan menahan damage dari jauh head dan Mia dan disini gua mengegang si Balmain ya guys kalau di bawah kita unggul tapi di mid ini sedikit keolahan dan disini gue melakukan misalahan offset karena gue ingin menahan minion dan ternyata ada rotasi yang cepat dilakukan oleh jauh head nih si jauh head ini ya cukup pro ya dia bisa melihat map dengan cepat dan disini pun gue mengegang lagi dengan formasi 113 dan sekitar sedikit unggul dibawah guys karena tekanan ada di lain bawah dan si Queen ini sudah mengulti dan gue menghaver dan disini lo bisa lihat si jauh head ini ini emang pro ya guys masih digodak terus ya guys jadi kalau sudah menit tiga ke atas formasi akan sedikit agak berubah ya guys karena dari segi mid sudah kita sudah tertekan karena mid mid ada ada lantai yang tidak bisa mengimbangi dari damage musuh dan disini kita lagi-lagi menang di bawah nih pastikan setelah kita menang war kita cepat dengan posturet kecuali si minon kita sudah di clear dan di atas nih lo bisa lihat si gede pun tidak kuat menahan damage yang diberikan karena setelah itu kita mungkin dan rotasi karena dibawah kita sudah agak sedikit unggul disini kita akan mentato dan disini gue sengaja mati ya untuk menyelamatkan si Lanjut dan si Leslie karena dia kan ini membawa gold disini ada lagi-lagi ada si jauh head yang sangat gigih sekali disini pun gue terkena stun dari si paling yang agak nge yang agak meselin dan bisa lihat strategi 113 ini memang agak sedikit menonjol di bagian bawah ya guys dan ini si paling ini sedikit offset jadi terkena geng cukup mudah dan lagi-lagi setelah mendapatkan kill kita langsung mengelot dan disini agak sedikit unggul dan disini gua mencicil dengan cara offset kedepan agar si musuh ini tidak setelahnya tidak apa ya tidak melihat kalau ada pergerakan dari tim gue dan disini tinggal nge-end aja dan mendapatkan kemenangan dan seperti itulah gameplay dari formasi 113 ya guys itu adalah semua dari terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton